Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Benyisa Fahad channel Ya pagi ini kami menuju Ke Rancabuaya Ini sudah hampir sampai ke pantai Ya kita sudah sampai di objek wisata pantai Rancabuaya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sahabat saya sekarang berada di pantai Rancabuaya Destinasi wisata yang ada di Garut Selatan ini memang menjanjikan keindahan alam Terutama pantai yang terlihat begitu indah Ini adalah kekayaan Garut Selatan dalam hal wisata Hanya sayang saja ini belum ada sentuhan serius dari pemerintah sehingga suasananya masih harus ada penataan-penataan Nah saya sekarang berada di sini sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat Nah nanti saya akan ajak Anda untuk melihat-lihat tempat-tempat lainnya Bagaimana penataan yang harus dilakukan oleh dinas pariwisata atau dinas terkait di Kabupaten Garut Agar pantai Rancabuaya ini semakin seksi dan semakin banyak dikunjungi oleh para wisatawan Baik dari dalam maupun dari Bancanegara Nah sahabat saya sekarang mau sarapan dulu Padahal tadi di rumah warga sudah sarapan Tapi katanya tidak saya kalau di sini tidak bakar ikan dulu Ini masodik sudah pengen udang Tapi di sini enggak ada udang ya Di Rancabuaya enggak ada udang Kalaupun ada kecil-kecil Jadi kita pesan ikan apa Pak Wandi? Ikan kacang-kacang sama ikan dibakar ya Dan kita makan di bibir pantai Rancabuaya ini Pokoknya untuk Anda yang bosan melancong ke pantai-pantai yang ada di Indonesia Ini boleh jadilah salah satu pilihan alternatif Terutama perjalanannya yang ekstrim dan memacu adrenalin Jadi drivernya cukup berpengalaman karena sering turing ke sini Pak Aya Yan Jadi semuanya it's okay gitu ya Kami sedang menantikan Ikan bakar di pantai Rancabuaya ini Ya akhirnya pesanan kami Coba-coba aja kasih nomor Ikan bakar Kue dan apa? Kue dan dia bilang kacang-kacang Sebenarnya bukan ikan kacang Ya ini dia lah pokoknya Teros Kayak mobil ya namanya Teros Coba kasih nomor telefonnya Saya nantukannya ke kakak Kami timbalnya bawa sendiri Kemudian Pak Aya Yan sudah siap menyantap Kami bisa nyambut besok kan Pokoknya kita makan enak hari ini Di bibir pantai Rancabuaya Memang kerasa anginnya cukup besar Bagi saya yang agak kurang fit Agak repot juga ini Tapi mudah-mudahan karena ada tuan M.M. Jadi insya Allah kalau ada apa-apa di tangan Insya Allah Kita akan segera menikmati Ikan bakar di pantai Rancabuaya Mantap Pak Wandi Mantap Baian mantap Wah ini sudah segini Semangat banget Wow Sampai gitu Nah ini memang ini ikan apa ini Ikan kue Ini dagingnya Tebal banget Dan rasanya juga Coba ya Mana ikannya tuh Mantap mantap Sudah habis duluan Ini tebal banget Seperti ini Se tebal ini Habis 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 Ini Ikan kue ini Satu kilogram Langsung habis Ini yang enaknya Agak uniknya Kita makannya Ikan bakar dengan petai mentah Dari kemarin Makan Petai mentah terus Ini nih yang Pembawa Sesatnya Jadi Pembawa putih Bukan pembawa sesat Wah Ini Tapi bau-bau Enak Pak Wandi ya Saya bagi nunggu siang Kamar mandi tadi Oh Pak Yayan Tadi bagian berkhidmat Membersihkan kamar mandi ya Karena Waduh Baunya bikin repot Jadi harganya berapa Tadi Pak Wandi Yang kue Satu kilo setengah Seratus ribu Seratus lima puluh Kalau yang satu lagi Yang kacang-kacang Tujuh puluh Itu berat berapa Sembilan ons Ya Ya pokoknya Ini kumalat banget Perut sudah penuh Sementara Saya tidak bisa Ke Apa Ke karang laut Karang pantai disara Karena Anginnya cukup besar Saya agak Sedikit terganggu Kesehatan sahabat Jadi Bloknya Tidak Terlalu Banyak Rencananya Mau kesan tolong Tapi Belum bisa dipastikan Apa bisa kesan tolong Dengan kondisi seperti ini Itu saja Mudah-mudahan Video ringan saya Bisa Menghibur Anda Dan menjadi referensi Untuk Bermisata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih